PEMERINTAH KOREA UTARA Hal ini dikatakan oleh pemerintah dikutip dari KCNA pada Jumat 19 Maret 2021 Pihak Korea Utara menganggap Malaysia telah melakukan tindakan bermusuhan di ganja dan tunduk pada tekanan Amerika Serikat Mereka mewanti-wanti bahwa Amerika Serikat akan mendapat balasan soal ini Pernyataan resmi pemerintah Korea Utara ini mengklaim seorang warganja yang tidak disebutkan namanya sebagai seseorang yang terlibat dalam perdagangan eksternal yang sah di Singapura Mereka membantah warganya itu terlibat dalam pencucian uang Malaysia menjadi salah satu dari sedikit negara yang menjalin hubungan dengan Korea Utara Sampai kerabat pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, Kim Jong-nam dibuduh dengan agensi Arab terlarang saat dia menunggu untuk mengejar penerbangan dari Kuala Lumpur Peristiwa ini sempat membuat hubungan kedua negara memburuk Hubungan keduanya membaik setelah Malaysia mengumumkan pembukaan kembali kedutaannya di Pyongyang Namun perjataan pemerintah Korea Utara hari ini mengakhiri relasi kedua negara Terima kasih telah menonton